Intro Ini media briefing yang kedua yang kita adakan sebelumnya kita mengadakan itu bulan lalu Nah untuk bulan ini berbeda dengan yang lalu Pembicara kita nanti antara lain itu Prof Nanang dari ITB Lalu Pak Riki Ibrahim dulu pernah menjadi dirut Gio Dipa selama 6 tahun ya Pak Lalu ada Mas Olid Serazi, Dr. Olid Beliau pengamat energi dan sekaligus sebagai Sekjen Isnu NU ya Lalu sangat disayangkan sampai tadi pagi kita menghubungi Pak Julian Anhar dari BDIP Itu tidak kunjung memberi konfirmasi Jadi mohon maaf untuk itu Masih di luar kota Masih di luar kota Jadi prinsipnya sebetulnya terlepas bahwa kita mungkin tidak apa namanya Tidak atau harapan untuk pembicaranya bisa datang dari DPR Itu tidak terjadi tapi saya kira dari pembicara yang ada Mudah-mudahan kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas Yang intinya bahwa sangat relevan kalau kita rakyat ya dan harapannya nanti DPR juga sebagai wakil rakyat itu Akhirnya tidak jadi memasukkan skema powerwilling ke dalam RUU-EBT atau nanti menjadi undang-undang Nah baik sebelum nanti saya menyerahkan kesempatan berbicara kepada pertama nanti Prof. Nanang Kemudian Pak Riki lalu Mas Colin Saya sedikit akan menyampaikan hal-hal umum yang juga sudah saya siapkan dalam tulisan 2 form A4 Yang mudah-mudahan nanti teman-teman bisa juga mengambil berbagai hal yang relevan untuk disampaikan kepada publik Nah sebelum saya sampaikan saya ingin mohon maaf kepada Prof. Nanang Ini teman staff kita yang menyiapkan meme atau flyer juga spandu Itu salah mengambil foto Jadi mohon maaf ya Prof. Nanang ini saya kira ini satu hal yang fatal jadi sudah terlanjur tersebar pula lagi Jadi ini mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh Prof. Nanang Insya Allah Baik saya sedikit sampaikan latar belakang ya Jadi kalau kita ikuti pada webinar yang lalu atau acara kita yang lalu itu menterinya masih Pak Arifin Tapi tanggal 19 Agustus yang lalu Pak Arifin digantikan oleh Bahlil Laha Dalia sebagai Menteri SDM Nah ternyata ada dua hal penting yang disampaikan kepada jajaran SDM Sehari setelah dilantik bahwa beliau itu akan mempercepat penyelesaian RUU-EBT Yang lain seral program B40 Yang katanya harapannya nanti bisa diimplementasikan Januari 2025 Lalu mempercepat juga kajian tentang program B50 Saya kira teman-teman sudah paham ini B40, B50 Artinya bahwa solar itu nanti akan dijual ke publik Atau digunakan ya sebagai BBM dengan campuran Kalau B40 berarti 40% itu dari CPO Kalau B50 berarti 50% dari CPO Sesuatu yang saya kira cukup baik Terutama kalau kita ingin mengurangi import BBM Tapi intinya bahwa dua hal ini Salah satu yang penting yang ditargetkan oleh Bahlil adalah RUU-EBT selesai, EBIT selesai Pada masa perlitahan Pak Jokowi yang kedua ini Nah selesainya itu ternyata Kalau kita lihat seminggu kemudian Dari dirjen atau sekjen ya Sek-dijen EBIT-TKE Sahih Yunaidi Itu mengakui ada satu hal penting Yang masih pending ya Substantif yang masih pending Yaitu tentang power willing Jadi kalau kita bicara penyelesaian undang-undang ini Selama ini belum tuntas Lalu menterinya diganti Dan ini ingin dituntaskan Maka pokok masalahnya adalah bahwa Soal power willing ini Belum berhasil disepakati oleh pemerintah Dan DPR Komisi 7 Nah kalau Pak Bahlil ingin menuntaskan Dalam seminggu dua minggu ke depan Dan skema power willing masuk ke dalam Undang-undang EBIT Maka saya kira Ini sesuatu yang perlu kita ingatkan Sejak awal bahwa Kalau itu sampai masuk Maka akan terjadi misalnya Dari sisi aspek legal konstitusional Kita bicara tentang Empat hal penting Yaitu pertama Pasal 33 Ini listrik sektor strategis Menyangkut hajat hidup orang banyak Maka itu harus dikuasai oleh negara Itu satu Kemudian Kalau bicara yang kedua Penguasaan negara itu oleh siapa Maka itu harus oleh BUMN Tidak boleh oleh swasta Sementara skema power willing ini Akan memberi kesempatan kepada swasta Untuk menjalankan tugas Yang harusnya dimonopoli oleh BUMN itu Itu kedua Yang ketiga Dari dua kali judicial review Undang-undang pelistikan Jadi yang pertama dulu Undang-undang pelistikan Nomor 20 Tahun 2002 Lalu yang kedua Undang-undang pelistikan Setelah berubah Itu menjadi Undang-undang nomor 30 2009 Nah Dua undang-undang ini Pernah di judicial review Ke MK Dan hasilnya Memang Terkait tentang Masuknya swasta Atau Bolehnya sektor ini Dikelola oleh selain PLN Itu Jelas ditolak Dalam dua putusan MK Yaitu Poin keempatnya itu Tentang Putusan MK Nomor 111 Tahun 2016 Poin ketiganya Tentang putusan MK Nomor 001 021 022 Tahun 2002 2003 Jadi empat hal ini Secara sangat mendasar Yaitu Adanya Pelanggaran Konstitusi Kemudian Ada tiga pelanggaran Putusan MK Sudah sangat Menjelaskan Bahwa Bicara Powerwheeling Maka itu Sesuatu yang Inkonstitusional Sehingga Sangat layak Untuk ditolak Masuk ke dalam Undang-Undang Ebet Itu kalau kita bicara Legal Konstitusional Kalau bicara Aspek ekonomi Sosial Dan politik Ya Kita bisa juga Merunut Dari putusan MK Tadi Bahwa ini adalah Sesuatu yang Membuat Sektor Listrik kita itu Bisnisnya Di Unbundling Dan Terjadi Pengelolaan Yang Bebas Seperti Mekanisme Pasar Bebas Atau Menjadi Liberal Dan ini Berdetangan Dengan yang Empat hal Tadi Di atas Nah Ujungnya Sebetulnya Dengan Dengan Melihat kepada Aspek ekonomi Sosial Dan politik Ini Akan terjadi Ketidakadilan Pemerintah Yang Harusnya Melindungi Rakyat Itu Melalui Monopoli Oleh BWM Atau PLN Itu Justru Berbihak Kepada Swasta Atau Juga Kalau Seandainya Pemerintah Menggunakan Alasan Bahwa Kita Perlu Misalnya Meningkatkan Komposisi Energi Baru Terbarukan Di dalam Bauran Energi Nasional Sehingga Perlu Segera Membangun Pembangkit Pembangkit Ebene Misalnya Atau Pemerintah Mengatakan Perlu Menarik Investor Agar Pembangunan Tersebut Bisa Terwujud Nah Alasan Alasan Ini Apapun Itu Bisa Saja Dikampanyekan Kepada Publik Tapi Hal ini Tidak bisa Mengeliminasi Apa yang Sudah menjadi Amanat Konstitusi Belum lagi Nanti Dalam proses Pembuatannya Pelaksanaannya Itu terjadi Moral Hazard Moral Hazard Bisa juga Terjadi Misalnya Bahwa Kita sekarang Sedang Oversupply Di Jawa Bali Itu listrik Mungkin kelebihan Sekitar 50% Mungkin Juga Sama Di Sumatera Nah Ini Bisa Dimanipulasi Sehingga Seolah Ini Tidak Dianggap Untuk Mengendalikan Atau Membangun Pembangkit Pembangkit Baru Atau Bisa Juga Alasan Alasan Tadi Menarik Investor Energi Bersih Dan Sebagainya Itu Dipakai Untuk Menyutik Mati Pembangkit Pembangkit PLTU Yang Sebetulnya Masih layak Operasi Dan layak Secara Ekonomi Tapi Kalau Moral Hazard Yang Dominan Maka Itu Pun Bisa Terlaksana Jadi Intinya Sebetulnya Kalau Bicara Aspek Ekonomi Sosial Politik Di Satu Sisi Pemerintah Seandainya Ini Diterapkan Itu Akan Memihak Kepada Kepentingan Investor Oligarki Dan Sebagainya Termasuk Masih Tapi Di Sisi Lain Ini Akan Memakan Korban Antara Lain Itu Rakyat Membayar Restrik Lebih Mahal APBN Itu Akan Membuat Subsidi Energi Meningkat Kemudian Juga Bisa Hal-hal Lain Termasuk Juga BUMN PLN Terutama Itu Akan Sangat Terbebani Dengan Harus Membeli Listrik Swasta Lalu Jaringan Transmisi Distribusinya Dipakai Untuk Menyalurkan Listrik Swasta Dan Swastanya Bisa Langsung Berjualan Atau Melayani Pelanggan Ini Sesuatu Yang Sebetulnya Kalau Kembali Kepada Konstitusi Ini Sudah Mengambil Porsi Penguasaan Negara Dan Otomatis Kalau Bicara Kedua Aspek Tadi Aspek Besar Tadi Legal Posisional Dibanding Dengan Aspek Ekonomi Sosial Dan Politik Ujungnya Adalah Tetap Kita Pada Posisi Dan Sangat Untuk Disampaikan Kepada Publik Kepada Negara Kepada DPR Pemerintah Ini Sudah Seharusnya Ditolak Tidak Dilanjutkan Terserah Yang Jadi Menteri Itu Adalah Mister Bahli Jadi Karena Itu Saya Kira Terakhir Sekali Mungkin Nanti Teman-teman Bisa Baca Sebetulnya Kalau Dalam Dua Minggu Kedepan Ini Ingin Dipaksakan Itu Artinya Secara Formil Akan Terjadi Pelanggaran Tentang Proses Pembentukan Undang-Undang Seperti Diatur Di Dalam Undang-Undang P3 Ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Itu Pasti Dilanggar Kenapa Karena Dalam Pembentukan Undang-Undang Itu Dikenal Ada Lima Tahap Proses Yaitu Ada Perencanaan Penyusunan Pembahasan Pengesahan Dan Pengundangan Nah Dengan Kondisi Dua Minggu Hak Rakyat Itu Untuk Terlibat Atau Mempunyai Hak Konstitusional Untuk Menyatakan Pendapat Atau Minimal Mengetahui Apa yang Terjadi Ya Itu saja Tidak akan Bisa Terlaksana Karena Waktunya Sangat Terbatas Dan Saya Kira Ini Sudah Terjadi Juga Misalnya Pada Pembentukan Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 Itu Dibahas Di ruang-ruang Tertutup Dalam Waktu Empat Bulan Selesai Waktu Digugat Itu Ketemu Ada Mas Polin Salah Satu Pengugat Ada Materi Yang Melanggar Konstitusi Misalnya Tapi Secara Formil Itu Sebetulnya Publik Itu Tidak Punya Kesempatan Untuk Partisipasi Undang-Undang IKN Itu Selesai Dalam Waktu 44 Hari Hal Juga Hal Yang Sama Terjadi Jadi Karena Itu Saya Kira Secara Formil Prosesnya Dilanggar Secara Material Prosesnya Itu Tadi Sudah Kita Huraikan Sangat Jelas Banyak Pelanggarannya Nah Yang Terakhir Saya Ingatkan Beberapa Pakar Ya Pakar Energi Terutama Mengatakan Nanti Kalau Ini Bermasalah Gugat Saja Ke MK Ya Kan Nanti Akan Bisa Diperbaiki Misalnya Nah Saya Kira Dua Putusan MK Terkait Undang-Undang Kelisikan Itu Sudah Jelas Putusannya Bahwa Unbundling Tidak Boleh Tapi Faktanya Itu Jalan Saja Begitu Jadi Kalau Disuruh Menggugat Atau Juga Kalau Kita Bicara Undang-Undang Ciptaker Digugat Lalu Menurut MK Ini Melanggar Konstitusi Lalu Disuruh Perbaiki Dalam Waktu Dua Tahun Oleh Pemerintah Belum Sudah Belum Dua Tahun Sudah Dimuncurkan Undang-Undang Baru Dan Ini Artinya Apa Salah Satunya Ini Berarti Putusan MK Itu Diabaikan Jadi Seandainya Tadi Kembali Kepada Pernyataan Silahkan Bugat Ke MK Kita Khawatir Kalau Sudah Oligarki Yang Bersuara Siapapun Tidak Akan Bersedia Atau Mampu Menghadapi Sehingga Agenda Oligarki Itu Tetap Jalan Hal Ini Saya Kira Perlu Kita Ingatkan Dari Sekarang Yang Intinya Kita Tidak Berharap Akan Perlu Mengajukan Judicial Review Ke MK Karena Saatnya Pun Dilaporkan Diajukan Ke MK Toh Uturannya Keputusannya Tidak Akan Diikuti Ya sudah Jangan Buat Undang-Undang Yang Bermasalah Sejak Dari Awal Tidak Perlu Bicara Tentang Bahwa Nanti Silahkan Bugat Kalau Sudah Jadi Bukan Seperti Itu Mestinya Cara Berfikirnya Dan Karena Itu Pula Kita Berharap Presiden Terpilih Yang Akan Dilatuk Nanti Mudah-mudahan Tanggal 20 Oktober Itu Juga Berpartisipasi Aktif Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Ini Agar Justru Target Bahli Itu Tidak Perlu Didukung Untuk Berhasil Misalnya Undang-Undang Ebet Selesai Sebelum Berakhirnya Permintaan Pak Jokowi Jadi Gerindra Pak Prabowo Kita Berharap Juga Ikut Berperang Agar Skema Power Willing Itu Akhirnya Tidak Masuk Kedalam Undang-Undang Ebet Saya kira Itu Mungkin Secara Umum Yang Sudah Kami Siapkan Sebagai Bahan Untuk Teman-teman Media Sebagai Brief Case Kasusnya Secara Singkat Tapi Nanti Akan Kita Dengarkan Urayan Yang Lebih Relevan Dan Detail Dari Para Pembicara Ya Baik Prof. Nanang Terima kasih Atas Presentasinya Yang saya kira Sangat Informatif Dan Memberi Wawasan Yang lebih luas Kepada kita Kepada publik Tentang Bagaimana Sebetulnya Kalau Power Willing Ini Ingin Diimplementasikan Tapi pada Prinsipnya Saya kira Skema Ini Belum Saatnya Diterapkan Di Indonesia Apalagi Kalau kita Merujuk Kepada Konstitusi Nah Tadi Kita Sudah Mendengarkan Sebagian Dari Presentasi Terutama Di Ruangan Acara Ini Dari Pak Riki Silahkan Pak Dilanjurkan Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Silahkan Pak Bisa dari Awal Kalau Kalau Dari Awal Supaya Sambung 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 Baik Saya Berarti Bapak 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 Salah Pak Bapak Iya Iya Saya Bapak Iya Itu Ini Mas Bajit Bapak Bapak Saya Saya Bapak 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 Ya Betul Karena PEMB Bapak Itu Bapak 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 Sebenarnya yang kita butuh adalah bagaimana agar kita bisa berpengaruh bersama dengan Lalu lah, ada di proses saat ini, itu KCB. Pelayanan itu, ini latar belakang, saya sampaikan tadi, Ramos di selesai, ini sangat-sangat latar belakang, tidak hanya dari yang berbeda dari warung itu, saya menekan kepada Indonesia, mana ini daru energi terbarukan? Saya mengatakan, kok belum melakukan pemotongan energi terbarukan di Indonesia, aku tidak perlihatkan. Itu seperti itu. Dan selesai berikutnya. Begitu pula adalah perakanan lainnya. Terhadap proses energi yang menunjukkan di Indonesia di tahun 2016, juga mengatakan bahwa Indonesia ini, matikan aja deh POTM-nya, itu segera. Tidak-tidak memperlihatkan biaya nanti 2.5.5 untuk mematikan gabinan, tidak-tidak ada percanaan, itu pun sudah dilakukan di Indonesia. Tidak berlaku untuk berlaku. Dan ketiga, pahamlah kami sebenarnya, dan saya ingatkan kembali, yaitu Tau Bapak-Tau. Tata-tata energi terbarukan. Ini tata-tata energi terbarukan. Ini juga saya mengatakan. Pemerintah sudah menyatakan ini. Pemerintah saya ingin mengunggu, apa isi rancangan guna-guna gagal yang sudah akan keluar nanti. Apakah guna-guna nanti, nombor jendela untuk insentif fiskal? Ya, ataupun berdatangan dengan karbon, dan sebagainya. Ini yang bisa ditunggu, bukan mengenai pemerintah ini. Pemerintah ini, Pak Profesor tadi sudah menjelaskan. Jadi, pas itu, saya ingin mengenai Profesor, sampai kebapakannya sampai berapa dari 7.000, dan itu tuh menjadi sampai 100. Sangat letih. Saya tidak sampai ke situ, ya. Jadi, kembali-ganti, saya raku bisa tidak selesai apa. Ini lapangan aja. Karena dianggap harganya itu, protes 111 itu tidak seperti ini. Pasal di sisi lain, di negara-negara masyir, energi terkona bisa dua sampai yang selesai. Begitu perang. Inseti di negara-negara itu. Lalu, kembali-negara terbatasnya perdana. Apa yang menjadi tempat? Perlu pendatangan. Dan mekanisme ini masih perlu, kita cari solusinya bagaimana, supaya itu bisa terpisah, terkembang. Setidak, jadi ada hubungannya dengan pendatangan. Pemainnya. Pemain yang betul, dan dapatkan kredit, harus lulus. Kredit-kreditnya tidak baik, dimasih lagi dengan kredit. Kredit-kreditnya tidak ada tahap, terhadap kredit-kreditnya sebagainya. Itu juga menjadi satu perangkat. Kalau tidak, gunanya lebih tinggi. Kelima, teknologi yang diterapkan, yang saya sampaikan di sini adalah, KTS TV. Ternyata, persepenggaraan, ada untuk mahal-mahal. Tidak seperti pas gini, untuk KTS. Tidak seperti pas gini, Tidak seperti pas gini, masalah itu tidak. Dan oleh hal itu, tantangan-tantangan ini, termasuk masalah hutan, dan dalam apakah bisa dalamnya, seperti ada yang GAB, atau GAB, atau GAB, atau GAB, atau sebagusaha, apakah bisa di mahlakkan. Dan terakhir, yang itu sekarang, yang sangat, sangat, perlu tetap perhatian, dari kita semua, yang itu, sehingga. Envalidment Social Development, atau masyarakat di gaya, tidak ditampangkan, perangnya di sini. Sampai saat ini, kan juga di luar itu. Jadi, sehingga tidak bisa, menikmati, lomba lomba. Nah, kembali ke, Paul Diri. Bisa terserat saya, ini, segera mengapa, apa yang disampaikan, faktor personal, ya. Pertama, dengan kesempatan, adanya promen 1, 2015, jangan juga, langsung, bikin, akan bisa, karena, catalan, bentuk, 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 yang tadi, Terima kasih, banget. Tapi yang satu ini, saya pikir dulu. Satu adalah, progres 112 itu sudah disediakan oleh mereka. Loh, kenapa, kok, orang-orang, yang ditempatkan, mau minta lagi, mengambil mekanisme, mengambil. yang mereka dipas, sehat. Sehat ya. Sualkannya 12. Saya ulangi lagi ya, nomor 1, ini yang parah berarti. 2 sampai 6, itu sudah, ada dari bahas, detil oleh perempuan surahkan. Yang tadi saya, sebentar, sedikit mas, namun, jadi nanti saya sampai. Nomor 1, yaitu, Harga energi terbarukan sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui pres. Namun dianggap masih kurang menarik, itulah kuncinya. Namun saat ini dengan menggunakan bukan properas 111-nya, dicari solusinya tetapi diperlalui pemerintah melalui pemerintah melalui satu harga sisi baru lagi agar ini bisa masuk di situ. Nah ini yang akan membunuhkan dan juga membahang ketidakpastian investor masuk ke Indonesia. Terlalu pintur-pintur. Dan dua tentu persiapakan terhadap smart end, smart transmisi, smart sign dan sebagainya. Karena jarak yang begitu masuk ke warna dan sebagainya, itu tidak harus cerah. Sampai disampaikan paham tadi saya takut, sangat utih. Dan itu masalah teknis, karasitas perbatas dan sebagainya ya. Termasuk dulu kan dengan pentuang harganya juga sudah diberas sama paham. Dan termasuk ini juga belum, 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 masuk ke sisi itu bagaimana teknis, sama pahamnya, sama pahamnya. Next, berikutnya detail kita bahas sama paham-paham, tadi sebagian paham-paham, tadi sebagian paham-paham, sudah, sudah saya sampaikan, tapi terputus ya. Jadi negara-negara komontras seperti ini, dan juga sudah sebenarnya dilaksanakan paham-paham, akan menghilangkan peran negara melakukan yang disitu. Ini yang akan mengganggu, saya pikir, perlu atau kehatian dari pemerintah dan DPR khususnya ya, Bahwa, apabila ini berlakukan hal ini, tidak akan panjang, tidak akan susah berbicara. Terus hal lain, kode Indonesia yang dibandingkan dengan pas, mencoba maksudnya pasak bebas, kredit, dan sebagian 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 di Indonesia, belum baru waktunya, ya, belum baru waktunya, artinya, belum ada siapa regulasinya disitu. Yang ini baru tahu saya tidak dekatnya, mereka laksanakan, saya tidak berjualan sehat, saya tetapi ini tidak dekatnya. Saya lihat, ada yang kesempatan yang diperlukan oleh pengusaha anak-anak. Untuk di luar istri ke Singapura, mereka sekarang menunggu di, Bagaimana, kamu tidak masuk-masuk, tapi tidak bisa tidak dekatnya. Bisa di batang, memang akartinya lebih tinggi, tapi maka enggak akan ada di situ. Maksudnya, kata-kata, agar ada di situ. Sebatang, ya, Maksudnya, 1-3-1-1-3-4-3-4-4-5-3-4-4-5-2-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-6-9-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-7-5-5-5-6-5-5-6-5-5-5-5-7-7-5-6-7-6. Tidak memelangun satu sisi listrikanya antara lain, karena pasti terdaku disitu ya, dan mengatakan tidak memprioritaskan orang dari yang kita lakukan. Hal lainnya, saat itu saya usah sampaikan ya, bagaimana kalau ada kerusakan jaringan, itu dan sebagainya, akan meninggalkan biaya baru, sehingga akhirnya perang itu jadi perpuraan kepada negara. Dan ingat karten atau KTK yang ada di belakangkan, masih di objek oleh BMIK, kalau misal mempunyai satu nomor terbaik. Saya lupa, tapi menurutkan itu pasal 7-nya juga, kalau misal ya. Dan itu, BMIK akan masuk, 2-nya, berkurang. Pas seperti itu, dan berapa paham biasa? Jadi tidak mungkin lah. Ya, PNK akan meningkat, kamu untuk meningkat, untuk motor baris, sisi jatuh, dan distribusi dari sana. Dan berikutnya, yang berarti saya tidak akan sampai di pulsa itu. Nah, ya, inilah terlalu halusnya, kalau yang mempunyai mobil itu di pasal 8-nya, di sini. Di sini, kuncinya di sini, masalah di pas sekolah itu, tapi disampaikan akses, dan membuat akses, dan membuat akses, dan membuat percayaan, dan semua caranya, ada membuat istilah, dan sebagainya. Itu lah, sistem-sistem ini. Dan itu, harga, ini parah, dan kita segera, dan itu harga, teman-teman, di sini bukan naik. Nah, kembali lagi, pasal ekibasi beratu ke Indonesia. Ini poinnya. Nah, apabila di pasal, di luar pun akan di luar di kasa, kebikiran tidak dicapai. seperti itu dan sebenarnya undang-undang tabi memang mendorong menggunakan sistem pembinaan ISM ini bisa yang sebesar-besarnya jadilah next kesimpulan ya saya mengajukan kesimpulan bahwa dengan undang-undang tabi saya memasahkan penumpulan investasi masuk melalui saya pikir saat ini koordinasinya sangat ekonomi untuk Indonesia apakah demikian suatu undang-undang itu tidak akan menerapkan dengan undang-undang lainnya saya yakin kami sampaikan empat tangan apapun paham-paham yang kita membuatkan keputusan MK itu bisa terjadi kecuali itu di sepatu yang tadi menjadikan perakatan masyarakat tidak pastinya investasi tidak tidak melarik karena Indonesia ini berubah-lubah dan juga Indonesia ini kok meluat kebijakan yang tidak sesuatu berubah-lubah nah oleh karena itu walaupun ini dalam perancangan muka-muka diri dan penggunaan besar perubahan kok nah tidak sampai di sini rekomunasi saya apa sebagai maksudnya dari akademisi dan saya sebagai praktisi untuk mengikuti bagaimana akademisi pengarokan bisa berkembang di Indonesia rekomunasi saya bisa selesai sebab nah ini bisa satu satu-satunya Pogel dan bulut sekatris dia menjualkan industri energi terbarukan karganis sering menerang upaya di tempat ya mereka juga ada negara yang sudah pasal bebas dan juga ada yang sudah diatur negara penyataan bisa agak sekian memang ada persahatan-persahatannya ini contoh untuk untuk PV Voting ini saya ambil untuk PV Voting waktu saya waktu itu memberikan presentasi perbandingan PV dengan PADP karena PADP tidak bisa apa sih Herman terbarukan ke ini kenapa ke ke w ini masih akhirat itu di Nah itu yang harus kita bekerja, potongan ini terbarukan, bukan mau memilih. Terus next-nya, poin tiga, yang menggalangin lagi yang terakhir, yang itu dikirimkan di situ, berapa harga itu? 2,2 dan 2,1. Di Srimura, pasti ekonomi sudah cukup baik. Kita berbicara 2 licin, kita dipaksa untuk 2 licin dan sebagainya, lalu kita untuk subsidi. Saya pikir di bagian terutama, investasi atau investor akan ragu masuk. Itu yang saya lihat. Mereka investor ingin yang sustain, yang jatahannya, kerunjakan itu yang tidak perlu barusan. Yang saya juga sampaikan di BUMITANGI masyarakat ini terbarukan, maupun BUMITANGI ketengah dari Seringat, yang menekahkan tersebut, agar tidak salahkan rah. Terakhir, sebagai ekonomi, saya akan bantu, inilah beberapa hal yang perbanyakan negara lebih dari Indonesia. Kita, ada yang masih fasil, ada yang masih juga full implemented, ada yang dulu juga. Mari kita sama-sama, kita tutup di dalam mudah-mudahan, air air, atau mudah-mudahan, setelah itu dari rekomendasi selesai terakhir. Nah, ya, jadi, untuk merevisi atau meminta, agar propras 112 tadi, yang besar kapan, yaitu kita minta di dalam undang-undang tadi sebagai jendela insensi fiskal, di dalam, baik untuk crop materi kekuatan dan berkeorm onusrihat, dalam hal ini adalah, beruntung kemiung. Ya rasanya si siapa? Si memilih kita? Itu dia dalam perkegahan, kegangan perkegahan ropilmu, ke nisah dirus raja. Nah, ini saya teka seorang cermatnya, ya, tidak ada hal-hal, di acara-acara, ya. Tapi dia bisa mempelajari nisah dirus raja, ya. Ya, bisa. Dulu, pembangunan pas ini, saya ingat sekali, karena begitu saya masih sangat aktif dalam pembangunan pas ini, adanya, Kita menunjukkan mens para kita juga sehingga, itu tidak sejauh sekali, kita terpaksa 3.5 persen, kita tidak akan menjadi 3.5 persen, kita akan menjadi 3.5 persen. Kemudian kita seperti 3.5 persen, kemudian kita akan ada di negeranya, Ya, karena bersama-sama 30% oleh saat itu 30%. Saat ini, tidak boleh bantuan yang spesialis. Lalu, kita cari lingkaran yang bisa tidak hanya untuk melasui, untungnya ketiga-tiga-tiga-tiga. Apa ini? Insetif. Jadi, dari insetif ini, kita bisa langsung. Ya. Terus juga perangkat perhentahan raja satu-dua tadi, ya. Dan juga kondisi melindungan, ya. Pendaturan satu, dan lain-lain hal. Itu dimaksudkan. Betul-betul harus ada kegiatannya. Nah, saya tidak akan sampaikan di sini, karena jelas keputusan akan kekositesi 24. Belumatnya buas, sudah disampaikan. Bapakization Taparuan. Dan, Pak Pak Kani, dalam pakaian kesini, bagi pendaturan ini, dampak dicampang. Seluruh waktu todo kita lakukan, karena saya dulu sebagai Pak U, dan diberi saya sendiri akan di sini, dan diberi saya sebagai Dewa Panawas di masyarakat yang kita lakukan, dan Dewa Pak Kali di masyarakat penelitian. Ini adalah papanan saya, dan mungkin nanti lagi kita lakukan, saya dapat menyelesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Riki. Juga saya kira materi yang disampaikan itu sangat komprehensif, tapi sekaligus juga di samping menolak pemberapan power wheeling. Pak Riki merekomendasikan beberapa hal, atau memberikan alternatif, bukan all wheeling yang dilipatkan, tapi ada beberapa hal, antara itu misalnya pemberlakuan pajak karbon, polisi hukuman, dan sebagainya. Saya kira itu hal yang mestinya menjadi perhatian pemerintah dan DPR, dan supaya juga menjadi pengetahuan kepada publik, bahwa tidak sekedar memaksakan sesuatu yang menjadi agenda pemberintah atau malah agenda oligarki, tapi dengarkanlah suara para pakar maupun rakyat. Nah berikutnya ini ada Bang atau Mas Holid, Holid Seirazi dari ISNU ya, atau bukan ISNU, dosen via UI. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghalai saja. Saya ini pengajar kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi UI. Jadi yang pertama kalau kita ini mau mendesain kebijakan, kebijakan itu bisa clear. Kalau formulasinya itu clear, cara dia menangkap realitas itu clear. Siklus kebijakan itu selalu melalui tahap yang namanya formulasi, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Sektor ketenaga listrikan sudah mengalami beberapa priode tata kelola. Yang dampaknya kita rasakan sekarang itu. Yang mestinya harus kita koreksi, tapi justru mau kita adopsi ulang. Jadi saya kira kita perlu merunut ya, power healing itu bukan sesuatu yang baru. Dulu kita punya undang-undang, undang-undang 15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan yang memberikan monopoli kepada PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan, PKUK. Jadi penyediaan tenaga listrikan dilakukan oleh pemerintah diselenggarakan oleh PLN. Itu sifatnya itu monopoli. Kemudian selalu di dalam dialektika antara kepentingan negara dan swasta ada kebutuhan untuk menarik investasi. Kemudian pemerintah obde baru pada waktu itu mengundang swasta membangun pembangkit. kemudian diterbitkanlah PP nomor 10 tahun 1989. PP ini memberikan peluang kepada swasta membangun pembangkit dalam olah PUT, Build Operate and Transfer. Jadi kalian bikin pembangkit, operasikan kemudian alihkan ke negara melalui PLN. PP ini diperkuat lagi dengan kepres nomor 37 tahun 1992. Ini lebih eksplisit lagi. PP ini membolehkan kepada swasta yang membangun pembangkit tadi untuk menjual strumnya langsung kepada PLN atau kepada pelanggannya. Dengan menyewa jaringannya PLN. Jadi ini barang lama Pak. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya kemudian karena investor itu perlu jaminan pengembalian modal. Strum yang diproduksi oleh pembangkit itu harus dipastikan terbeli. Dan mereka tidak yakin bahwa strumnya itu bisa langsung dikonsumsi oleh pelanggan. Sehingga mereka perlu jaminan diserah oleh PLN. Sehingga ada istilahnya itu PPA, Power Purchase Agreement. Dari tahun 1992 sampai tahun 1997, PLN telah melakukan 27 PPA kepada IPP. Yang nyatanya setelah kapasitas terpasang pembangkit itu, PLN belum pernah menggunakan lebih dari separuh kapasitas terpasangnya. Akhirnya PLN menanggung beban yang disebut TOP. Take or buy. Jadi 70% dari strum yang dihasilkan oleh pembangkit harus diserah oleh PLN. Jika tidak terserah, maka PLN harus menanggung biayanya. Dan itu beban itu sampai sekarang kita rasakan. Karena apa? Karena ada liberalisasi yang menyusup melalui peraturan di bawah undang-undang. Karena undang-undang tahun 1985 itu monopoli dan tidak ada ruang bagi swasta. Tapi kemudian pemerintah mengundang swasta untuk membangun pembangkit, yang akhirnya dampaknya PLN menanggung beban TOP sampai sekarang. Jadi kalau ada isu oversupply, ada isu TOP, take or buy, itu bukan barang baru, itu barang lama. Karena apa? Ada formulasi kebijakan memaksakan swasta masuk di dalam sistem PLN yang sebenarnya berdasarkan undang-undang 85 sifatnya monopoli. Itu apa namanya eksperimentasi liberalisasi gelombang pertama. Itu sejak tahun 89 dan diperkuat tahun 1992. Ternyata kemudian ada reformasi, eksperimentasi liberalisasi dilakukan ulang dengan undang-undang nomor 20 tahun 2022, yang kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi batal sepenuhnya. Di situ juga ada skemaan Bandle memisahkan unit usaha pembangkitan, kemudian transmisi, distribusi, penjualan, tidak dalam sistem vertikal terintegrasi, tetapi bisa menjadi satuan-satuan bisnis yang implikasinya tentu saja adalah kenaikan harga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Manan, dengan model vertikal terintegrasi, kos itu dilebur di dalam satu satuan. Ya, kos pembangkitan itu komposisinya itu 60%. Transmisi, distribusi, penjualan itu 40%. Tapi itu dilebur, sehingga harga itu affordable. Tapi kalau dengan skemaan Bandle, itu pasti akan menimbulkan cost per unit. Ya, itu dampaknya adalah kenaikan harga. Ternyata belum kapok, Pak. Ini saya ingin mengingatkan DPR bahwa kita ini sudah punya kronologi yang agak panjang dan dampaknya kita mengalami krisis ketenaga listrikan, yang nanti akan saya berikan contohnya di negara lain, bahkan di negara kampiun Neolib. Itu juga mengalami krisis. Jadi, jangan menganggap bahwa pasar itu, mekanisme pasar, efisiensi, yang menjadi kalimat sakti dari mekanisme pasar itu selalu berhasil. Ada selalu kejadian yang disebutkan mater failure, kegagalan pasar. Nah, itu kemudian di uji coba, dibatalkan, diulang lagi tahun 2009, akhirnya ada undang-undang nomor tahun 30 tahun 2009. Undang-undang itu bahasa jaman itu makso. Maksa itu sudah dibatalkan, kemudian mau dicoba ulang. Di situ ada pasal nomor 10, itu bunyinya begini, saya masih ingat itu. Penyediaan tenaga listrik bisa dilakukan secara perintegrasi. Kalau dalam setelah pesantren itu, kalau dapat berarti mabungu kolamanya dapat juga tidak secara perintegrasi. Artinya boleh dengan mekanisme unbundly. Nah, kemudian diajukan lagi permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi lolos dengan putusan nomor 149 tahun 2009, itu lolos. Tapi dalam perkembangannya, diajukan ulang pasal yang sama, tidak lolos. Dinyatakan inkonstitusional melalui putusan MK nomor 111 tahun 2015. Mekanisme unbundly dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, sekarang kita masuk ini background. Sekarang kita masuk di power healing. Power healing itu selubung parsial dari agenda liberalisasi yang menunggangi agenda transisi energi. Itu kesimpulan saya. Agenda transisi energi, kita perlu listrik yang lebih bersih. Tadi disebutkan oleh Pak Nana. Nah, sekarang importer ya dari produk-produk jadi di Eropa, itu menuntut syarat. 30% input energinya itu dari listrik hijau. Apakah ada agenda transisi energi? Kita akan buka kembali peluang untuk menyusupkan selubung parsial, yang namanya power healing. Power healing itu istilah bahasa Inggris. Ya, istilah resmenya itu sebenarnya pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. PBJTF. Open Access. Dampaknya saya ingin ringkas saja. Ada tiga. Kalau ini diakomodasi. Kalau soal inkonstitusionalitas, pasti sudah distressing oleh Pak Marwan. Jelas ini berpotensi diajukan kembali ke MK dan kemudian dibatalkan. Tapi betapa lelahnya kita kalau kita memformulasi kebijakan yang sifatnya trial error. Ngece dalam bahasa Jawa itu. Sudah diajukan rakyat, dibatalkan, dibuat lagi. Nanti diajukan lagi, batalkan. Nggak ada kepastian hukum di sektor ketenaga listrik. Saya kira salah satu syarat yang diminta oleh investor itu adalah adanya kepastian hukum. Certain. Itu bagian necessary condition. Yang pertama, kalau itu dibaksakan, itu pasti akan menggerus pelanggan PLN. Pasti. Apakah secara hukum? Mungkin-mungkin saja. Tadi Pak Nanang bilang nggak bisa power willing itu dilakukan karena menurut Undang-Undang 30 tahun 2009, satu wilayah usaha itu tidak boleh ada power trading lebih dari dua pelaku usaha. Nggak mungkin. Ini wilayah usaha PLN usahanya. Kemudian ada pemegang wilus yang lain ingin dagangan di situ itu nggak boleh kalau menurut Undang-Undang Ketendagaan Listrikan. Tapi bisa juga. RUU EBIT itu nanti di treatment sebagai leg spesialis. Undang-Undang kehususan. Khusus untuk energi baru terbangkan. Itu dibolehkan. Mustasnayak namanya. Dikecualikan. Selalu ada peluang. Namanya hukum itu bisa disiasati, bisa diakali. Kalau itu dilakukan, pasti akan menggerus pelanggan PLN. Nanti PLN akan dibaksa untuk melepas virus-virusnya itu, wilayah-wilayah usahanya itu. Khususnya wilayah usaha yang mungkin saja belum terjakot jaringan transmisi dan distribusi PLN. Nanti IPB yang memiliki EBIT ini langsung bisa trading power kepada pelanggan. Saya sudah membuat simulasi dalam sebuah kajian yang tidak saya, taktik saya bawa tetapi tidak saya sampaikan dokumennya. Itu paling sedikit itu jumlah pelanggan PLN itu sebesar 10% yang akan digikis oleh IPB. Lalu sekarang jumlah pelanggan PLN itu 8,9 juta. Minimal berarti ada 8,9 juta pelanggan yang akan tergerus oleh adanya IPB yang bisa langsung trading power dari sumber listrik hijau itu. Dan itu yang besar-besar. Dan itu yang besar-besar. Jadi pasti ini tidak terkompensasi oleh sewa jaringan. Oleh wilik cas. Tidak terkompensasi. Kan banyak yang bilang itu justru akan menambah revenue baru bagi PLN. Dari mana? Dari sewa jaringan. Ini tidak akan terkompensasi. Jumlah pelanggan, apalagi yang jumbo-jumbo itu, pelanggan-pelanggan industri itu. Yang tergerus itu tidak akan terkompensasi oleh penerimaan sewa jaringan. Itu yang pertama. Itu pasti akan terjadi penggerusan pelanggan PLN. Yang kedua. Dampak kalau power wheeling itu diberlakukan adalah stagnasi jaringan transmisi dan distribusi listrik. Bapak-Ibu sekalian, tahun 2021-2022, BPK itu melakukan audit tentang kinerja PLN yang diukur salah satunya dari NKAP. Kemampuan investasi PLN itu rendah sekali. Dari tahun 2021-2022, PLN itu menganggarkan investasi pembangunan infrastruktur itu 160-an ting. Berapa yang bisa dipenuhi? Yang bisa dipenuhi itu sekitar 50-an triliun. Ada game kapasitas investasi PLN. Kenapa? Investasi infrastruktur itu pasti negara. Karena semua orang tahu ROI, return on investment di investasi pembangunan green. Itu rendah sekali. Jadi yang mau melakukan itu hanya perusahaan negara. Ini bisnis tekor itu. Bisnis yang tidak menguntungkan atau BIP-nya kalau dalam bahasa mudanya itu panjang sekali. Sehingga swasta itu pasti tidak mau main di jaringan transmisi, investasi transmisi. Dengan adanya penurunan pelanggan PLN, dengan adanya penurunan revenue PLN, kemampuan PLN untuk investasi jaringan semakin turun. Artinya apa? Akan terjadi stagnasi pembangunan infrastruktur petangga listrikan kita. Dan kenapa pemerintah tidak belajar dari open access PGM? Yang jelas-jelas merugikan PGM. Mana ada trader itu yang mau investasi jaringan PINPAN? Tidak ada. Mereka maunya dapat tiket untuk trading pakai tolnya PGM. Mereka bayar sewa. Dan itu akan terjadi di industri ketenagaan listrikan. Saya kira ini harus di-stop. Harus dihentikan. Harus direformulasi. Jangan sampai kebijakan ini dihumuskan dengan cara yang buruk. Sehingga kemudian yang akan menanggung berbahannya PLN. Ini resiko yang ketiga. Kenaikan. Kenaikan oversupply sekaligus beban TOP PLN. Sekarang ini dengan skema TOP yang jejaknya itu sudah sejak zaman Orde Baru itu. Sisa dari oversupply itu sekitar 6 giga. Per 1 giga PLN itu harus menganggarkan 3T. Jadi kalau ada 6 giga berapa Pak? 18 triliun itu. Itu ditanggung oleh PLN. Itu tentu saja mengganggu cash flow. Mengganggu kesehatan finansial perusahaan. Ini nanti program 35 ribu megawatt sudah akan COD. Commercial operation date. Sudah mulai akan dioperasionalisasi. Sementara ternyata pemerintah asumsinya itu meleset. Dulu ekonomi itu diandekan tunggu minimal 6% per tahun. Ternyata sekarang rata-rata. Sejak tahun 2015 sampai 2023. Pertumbuhan ekonomi rata-rata itu cuma 4,1%. Itu yang pertanyaan. Era Jokowi itu. Era Jokowi itu. Itu hanya 4,1%. Itu kalau pro rata. Terpuluh itu sejak tahun 2020. Saya punya datanya Pak. Data time series itu pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua. Postur pertumbuhan itu meleset Pak. Asumsinya postur pertumbuhan itu digerakkan dari manufaktur. Kalau sektor manufaktur sektor tradable. 1% pertumbuhan ekonomi akan menaikkan konsumsi listrik 1,3%. Ternyata basis pertumbuhan itu lebih banyak ditopang oleh sektor jasa. Oleh para wisata. Sektor non-tradable Pak. Sehingga 1% pertumbuhan ekonomi hanya menaikkan konsumsi listrik 0,83%. Sehingga dengan adanya COD dari program 35.000 megawatt. Tanpa adanya kenaikan signifikan dari permintaan industri. Itu beban TOP, beban oversupply akan semakin meningkat. Bisa sampai 41,3 watt. Berapa TOP yang ditambah bisa sampai 123 triliun. Itu artinya PLR diambang Sakaratulmau. Diambang kematian. Apa kita rela membiarkan perusahaan negara ini bangkrut. Padahal dia menjadi state arm. Menjadi alat negara untuk memastikan distribusi listrik merata disuruh. Demikian provokasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang disampaikan? Cak Holdin tadi. Beliau dari Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Eh, Jawa Tengah. Jadi salah pake Cak. Mondo ya, Jawa Timur. Mondo Jawa Timur. Ini saya kira kita suarakan ya. Kepada siapa? Kepada berita dan DPR yang mau menyesuaikan undang-undang EPR. Tapi juga kita ingatkan, kita sampaikan, kita tunjukkan ini kepada siapa? Kepada Presiden terpilih. Yaitu Prabowo Subianto. Bahwa salah satu yang sangat penting untuk diingat, skema ini akan membuat beban biaya hidup rakyat itu akan meningkat. Lalu yang berikutnya tadi berusaha disebutkan Mas Colin, yaitu PRN siap-siap untuk mati gitu ya. Nah, kita tidak mau itu. Jadi karena itu Pak Prabowo, saya kira, seperti saya ingatkan di awal, harus intervensi untuk skema ini tidak segera diselesaikan. Atau dalam pembahasan RUEB sekarang. Yang kedua, apa-apa yang bermasalah selama ini, termasuk juga tentang skema TOP itu supaya diperbaiki, dihentikan. Dengan begitu, saya kira beban rakyat nanti melalui tarif fisik itu bukan justru naik. Atau tarif fisik itu bukan naik, tapi bisa stabil atau malah kalau bisa turun. Kalau seandainya TOP itu bisa dikendalikan dan juga over supply itu juga bisa dikurangi. Saya kira itu mungkin ya secara garis besar yang disampaikan Mas Colin dan juga tadi oleh Pak Riki, Pak Hanang. Nah, sebelum kita tutup, mungkin teman-teman punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin diklarifikasi, kami silakan. Atau juga mungkin Mas Aji nanti tolong bantu, supaya tahu ada yang mengikuti Zoom itu ingin. Dan Zoom nanti aja, minta materi aja, PPT. Tadi minta PPT-nya. Oh, oke, oke. Nanti bisa kita... Cerita, saya ingin. Yang Pak Hanang aja yang belum. Oh, yang Pak Hanang ya. Mungkin benar-benar Pak Hanang masih mengikuti, karena saya juga sudah... Oke, kembali kepada teman-teman media. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan atau diklarifikasi. Sudah cukup? Cukup jelas ya? Sudah cukup. Ya, mohon bantu Pak Hanang teman-teman untuk menyampaikan ini kepada publik, kepada rakyat, dan teman-teman sendiri juga saya kira akan mengalami hal-hal yang merugikan kalau ini sampai diterapkan. Saya hitung sampai 3, 4, 5. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada pertama para pembicara, yaitu Pak Hanang, Pak Riki Ibrahim, kemudian Mas Olin, lalu juga teman-teman media yang sudah hadir pada acara ini. Tak lupa juga kepada teman-teman yang hadir di Zoom, mudah-mudahan acara ini bermanfaat, dan memberikan dampak yang positif bagi pertembangan atau pengembangan energi listrik di Indonesia. Energi terbarukan. Energi terbarukan di Indonesia. Ya memang kita tahu bahwa ke depan itu tidak boleh lagi membangun pembangkit-pembangkit yang bukan energi hijau. Tapi tidak juga bahwa alasan itu membuat kita membuat-membuat aturan yang justru merugikan negara dan rakyat. Saya kira bukan begitu ya. Tapi bangun oke, bangun yang baru, yang hijau. Tapi jangan lupa perhatikan kepentingan bangsa, negara, rakyat, dan tak lupa juga BUMN kita yaitu PLN. Saya kira itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi 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 Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax